3, 2, 1, buka bukumu kita bertemu di T.Edu Salam jumpa kawan-kawan sekalian Kita ketemu lagi dalam podcast T.Education Kali ini saya ada di bangku penumpang Ternyata sangat nyaman sekali kalau membuat podcast dari bangku penumpang Kawan-kawan sekalian Masih on the wheel Dan masih dengan protokol kesehatan Wajib menggunakan masker di mana-mana Tapi untuk kemudian podcast ini Saya mau nicin untuk melepaskan masker Agar suara saya lebih terdengar dengan jelas oleh kawan-kawan sekalian Mau nicin untuk melepas masker Baik kawan-kawan sekalian Sebelum kita mulai diskusi kita pada edisi kali ini Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian Yang telah men-subscribe channel ini Dan bagi yang sedang menyaksikan tayangan ini Dan belum men-subscribe channel ini Kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktu untuk men-subscribe channel ini Baik kawan-kawan sekalian Tema diskusi kita pada edisi kali ini adalah tentang korupsi Lagi Lagi-lagi tentang korupsi Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah Terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi Kalau pada podcast sebelumnya kita membahas tentang Satu bentuk dari tindak pidana korupsi Yaitu korupsi dengan kerugian keuangan negara Hari ini kita bicarakan Enam bentuk yang lainnya Dari tindak pidana korupsi Yang kita ambil dari buku saku dari pemberantasan korupsi Yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi Apa saja Ke enam itu Kita akan membahas secara singkat tentunya Tidak sangat detail Tapi secara singkat luar-luarnya saja Tentang enam bentuk kelompok dari tindak pidana korupsi Baik kawan-kawan sekalian Bentuk yang pertama Atau kedua dari kelompok tindak pidana korupsi Menurut buku saku dari Perdoman pemberantasan tindak pidana korupsi Yaitu SUAP Nah SUAP ini adalah bentuk yang paling banyak Di dalam tindak pidana korupsi Ada dua belas bentuk SUAP Yang tersebar dalam beberapa pasal Di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Nah SUAP ini kawan-kawan sekalian Sebetulnya di negara lain Merupakan bentuk primer dari tindak pidana korupsi Bribery ini sebetulnya bentuk utama dari korupsi Tapi di Indonesia Bentuk utama dari korupsinya Justru adalah korupsi yang terkait dengan perbuatan Memperkaya diri Atau menyalahgunakan Kewenangan sarana dan prasarana Tidak masalah tentang bentuk utamanya apa Tapi yang jelas SUAP itu merupakan bagian dari tindak pidana korupsi Dengan syarat dan ketentuan berlaku Nah di Indonesia berlaku dua pengaturan tentang SUAP Yaitu yang pertama SUAP sebagai bagian dari tindak pidana korupsi Dan yang kedua SUAP yang bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi Yang dimana itu Yang bukan bagian dari tindak pidana korupsi Yaitu SUAP yang dilakukan oleh sektor swasta Sebagai yang diatur dalam Undang-Undang tentang SUAP Tapi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi SUAP yang disebut sebagai tindak pidana korupsi Adalah SUAP yang melibatkan subjek maupun objek-objek tertentu Yaitu subjeknya yang pertama adalah Pegai Negeri Dan yang kedua yaitu Penyelenggara Negara Ada lagi subjek khusus dalam Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi Yang termasuk bagian dari SUAP Yaitu Hakim dan Advokat Itu adalah subjek Empat subjek yang dikategorikan sebagai SUAP yang disebut sebagai tindak pidana korupsi Nah ini adalah ribetnya pengaturan di Indonesia Bahwa ada SUAP yang merupakan korupsi Dan ada SUAP yang bukan merupakan korupsi Jika kita mengacu pada UNCAC United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 Bribery, public sector maupun private sector Keduanya merupakan korupsi Dan negara-negara peratifikasi konvensi UNCAC tersebut Itu sebetulnya dianjurkan untuk Mekriminalisasikan SUAP dalam bentuk apapun Sebagai bagian dari tindak pidana korupsi Tapi di Indonesia yang disebut sebagai SUAP dalam tindak pidana korupsi Itu hanyalah SUAP yang terkait dengan pegang negeri Penyelenggaran negara, Hakim maupun Advokat Di luar itu hanya merupakan SUAP yang bukan merupakan tindak pidana korupsi Itu bentuk yang pertama dari tindak pidana korupsi Ada 12 macam bentuknya Yang bentuk pertama dengan bentuk kedua belasnya 11-12 artinya mirip-mirip antara yang satu dengan yang lainnya Perbedaannya sangat tipis sekali antara memberi sesuatu Antara menjanjikan sesuatu Menerima sesuatu Atau menerima janji dan lain sebagainya Tapi secara bentuk yang lainnya SUAP ini ada dua kelompok besar Yaitu aktif dan pasif Yaitu SUAP dalam artian orang yang memberikan Dan SUAP dalam artian orang yang menerima Baik sesuatu, baik janji Untuk perbuatan atau kewajiban yang seharusnya dia lakukan Tapi tidak dia lakukan Tentang bagaimana konstruksi rumusan tindak pidana SUAPnya Tidak akan kita bahas disini Karena sangat panjang dan sangat detail sekali Sehingga kita cukup jelaskan secara umum saja Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi Yang kedua selain yang kemarin yang kita ceritakan dalam podcast sebelumnya Yaitu ada yang disebut dengan SUAP Yang terkait dengan wilayah publik Bukan wilayah privat Yang bentuk ketiga dari tindak pidana korupsi Yaitu ada yang disebut dengan penggelapan dalam jabatan Ada beberapa tindak pidana korupsi Yang diatur dalam undang-undang yang saat ini berlaku 31.99 maupun 20.2001 Yang diambil atau diadopsi dari dua peraturan perundang-undangan Yaitu diadopsi dari undang-undang nomor 3 tahun 71 tentang korupsi Dan ada yang diambil dari KUH pidana Salah satunya yaitu yang kita ceritakan pada hari ini Yaitu penggelapan dalam jabatan Dalam undang-undang nomor 21 Penggelapan dalam jabatan sudah tidak lagi mengambil dalam KUHP Walaupun rumusannya sama Tapi penggelapan dalam jabatan sudah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi Apa saja bentuk perbuatan dalam penggelapan dalam jabatan Di antaranya perbuatannya yaitu Menggelapkan barang-barang atau sesuatu Kemudian membiarkan orang untuk menggelapkan Termasuk di dalamnya yaitu Menghilangkan atau merusakkan Atau membuat tidak dapat dipakai buku-buku Daftar-daftar atau catatan-catatan Yang dipakai untuk pemeriksaan Itu dapat dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan Itu bentuk yang kedua Perbuatannya apa saja Sekali lagi tidak kita jelaskan di sini Bentuk yang keempat yaitu Pemerasan Ada bentuk pemerasan yang Seringkali kita mendengar istilahnya dalam bahasa sehari-hari Yaitu pungutan liar atau pungli Bentuk pemerasan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Seorang pegawai negeri atau pejabat pada lingkungan tertentu Yang dilakukan dengan cara dan sangat spesifik diatur dalam undang-undang tipikor Caranya bagaimana dengan cara memotong gaji Dengan cara meminta tarikan pungutan Seolah-olah itu merupakan bagian dari hutang dari pegawai tersebut dan lain sebagainya Dan praktek pungutan seperti ini seringkali kita jumpai memang di beberapa wilayah Di bidang pekerjaan tertentu di Indonesia Yang seolah-olah itu bagian dari sumbangan sukarela Tapi bentuknya wajib dan itu dilakukan pungutan oleh pejabat-pejabat tertentu Dengan cara memotong gaji dari pegawai-pegawai tersebut Nah ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dalam kelompok pemerasan Itu bentuk yang keempat Kemudian secara singkat lagi bentuk yang kelima yaitu perbuatan curang Kita juga paham betul bahwa perbuatan curang ini Seolah-olah memiliki makna curang sebagaimana diartikan dalam bentuk penipuan Padahal dalam bentuk tindak pidana korupsi ini perbuatan curang itu sangat spesifik sekali Sangat sempit sekali maknanya bahwa perbuatan curang ini hanya terbatas pada Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pemborongan atau pembangunan suatu gedung-gedung pemerintahan Nah subjeknya pun tertentu dalam bentuk perbuatan curang ini Subjeknya yaitu hanya terbatas pada pemborong, terbatas pada ahli bangunan, terbatas pada penyedia bahan atau bahan bangunan tersebut Terbatas pada orang yang menerima barang pekerjaan dan yang lingkupnya terkait dengan pembangunan suatu barang-barang Atau pembangunan gedung-gedung milik pemerintah Jadi ini pun sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Artinya para kontraktor penyedia jasa konstruksi ini adalah lingkup dari undang-undang tipikor Khususnya dalam kelompok korupsi tentang perbuatan curang Artinya tidak kemudian bentuk perbuatan curang ini sangat luas sekali tidak Tapi dibatasi yang terbatas pada perbuatan curang pada saat melakukan pembangunan konstruksi suatu bangunan yang dilakukan untuk bangunan milik pemerintah Artinya adalah subjeknya sangat terbatas sekali untuk orang-orang tertentu saja dan bidang-bidang pekerjaan tertentu saja Kita kan seringkali melihat bahwa ketika ada proses pembangunan gedung pemerintahan Maka seringkali kita lihat bahwa ada perbedaan spesifikasi dari gedung Perbedaan bahan material bangunannya berbeda Nah ini yang masuk ruang lingkup dari perbuatan korupsi bentuk yang kelima ini kawan-kawan sekalian Bentuk yang keenam yaitu korupsi terkait dengan perbenturan kepentingan dalam proses pengadaan Kita tidak jarang juga melihat dalam struktur pemerintahan di kementerian apapun di Indonesia ini Bahwa selain sebagai pegawai negeri yang bersangkutan juga memiliki usaha sampingan Ya tidak kita pungkiri juga bahwa usaha sampingan itu memang justru sangat spesifik terkait dengan bidang pekerjaannya juga Misalnya saya sebagai pengajar Saya punya usaha sampingan berupa konveksi Apa hubungannya antara pengajar dengan konveksi? Jangan lupa bahwa setiap tahun perguruan tinggi pasti akan mengerima mahasiswa baru Dalam hal ini pasti akan butuh yang namanya jas alamater Setiap tahun juga pasti akan membutuhkan toga untuk wisuda Nah saya sebagai pegawai negeri yang berkecimpung di bidang pendidikan itu Kemudian memiliki usaha di bidang konveksi yang memang menyediakan barang-barang untuk konveksi terkait Untuk almamater maupun wisuda Nah saya dilarang untuk ikut tender masuk di dalam institusi saya untuk menawarkan produk saya Ketika saya menawarkan itu maka ada perpenturan kepentingan Dan itu berpotensi untuk sebagai tindak bidang korupsi dalam bentuk kelompok yang ke-6 ini Bentuk yang terakhir yaitu gratifikasi Nah ini kita sering sekali mendengar makna gratifikasi Padahal kita juga sulit sekali membedakan sebetulnya apa itu gratifikasi dan apa itu suap Sebetulnya tidak ada perbedaan di antara keduanya Gratifikasi itu juga dianggap sebagai suap sebetulnya kawan-kawan sekalian Lalu bedanya ada di mana sehingga keduanya kemudian dipisahkan dan dibedakan dalam kelompok yang berbeda Antara suap dan gratifikasi Bahwa perbedaan mendasarnya kalau dalam perbuatan suap itu ada orang yang memberi ada orang yang menerima Orang yang memberikan suap ada orang yang menerima suap Tapi kalau dalam perbuatan gratifikasi yang ada adalah hanya ada pada orang yang menerima gratifikasi itu Nah makna gratifikasi ini apa? Kalau makna suap itu jelas sekali nampak niat orang memberikan itu Niatnya apa orang memberikan suap untuk melakukan perbuatan atau justru tidak melakukan perbuatan tertentu Contoh paling sederhana misalnya Ini saya lagi berkendara Saya tidak nyetir Tapi kemudian melanggar lampu lalu lintas Masih kuning kita hajar saja sehingga pas di tengah jalan ada polisi yang melintas Menyamperi mobil kita kemudian Selamat sore pak Ijin lihat surat-suratnya Akhirnya ditilang lah ceritanya Nah logikanya kewajiban polisi itu adalah untuk menilang kendaraan kami Tapi karena ada sesuatu yang saya berikan kepada petugas polisi tersebut Akhirnya polisi itu tidak jadi untuk melakukan kewajibannya Atau meninggalkan kewajibannya Tidak jadi nilang saya Karena apa? Karena ada sesuatu yang saya berikan Kalau malah ini adalah uang Nah ini adalah perbuatan suap kawan-kawan sekalian Ingat yang saudara berikan itu adalah pejabat negara Kepolisian Penyelenggara negara Kepolisian Maka saudara telah menyuap penyelenggara negara Jangan sampai menjantungkan harga diri kita Hanya 100 ribu rupiah Tapi kita sudah melakukan yang namanya tindak bidana korupsi Bisa didengar itu? Bu? Jadi jangan sampai menjatuhkan harga diri kita Dianggap melakukan tindak bidana korupsi Hanya karena uang 100 ribu kawan-kawan sekalian Itu suap Tapi karena yang kita suap adalah penyelenggara negara Maka itu jatuhnya adalah tindak bidana korupsi Kemudian perbedaan dengan gratifikasi apa? Nah kalau gratifikasi itu tidak perlu kita membuktikan Apa maksud diberikannya barang tersebut Sepanjang barang itu diberikan karena jabatan yang melekat pada diri kita Maka itu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi Status gratifikasi akan hilang ketika pemberian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang Untuk menyimpulkan apakah itu gratifikasi atau tidak Sepanjang tidak dilaporkan maka pemberian itu bisa berganti menjadi suap Apa contohnya? Saya pengajar Saya pendidik Saya pengajar di suatu perguruan tinggi Yang seringkali bersinggungan dengan mahasiswa pastinya Sehingga suatu ketika Mahasiswa itu karena setelah pulang kampung Dia memberikan sesuatu ke saya Bingkisan sesuatu ke saya Apakah ini gratifikasi? Jawabannya Ya Apakah ini akan bertendensi kepada perbuatan tertentu? Jawabannya tidak harus dan tidak perlu Kawan-kawan sekalian Tidak perlu kita buktikan untuk apa niat mahasiswa ini memberikan sesuatu kepada saya Tidak perlu kita buktikan Yang penting adalah saudara memberikan itu Kenapa ke saya? Karena saya adalah dosennya dia Dan dia mahasiswa saya Kenapa tidak saudara berikan pemberian itu kepada security di ujung sana? Kenapa memberikannya ke saya? Ya karena saya adalah dosennya dia Dosen melekat dengan bidang pekerjaan saya Dan itu bersanggungan dengan dia sebagai mahasiswa Maka setiap pemberian yang terkait dengan bidang pekerjaan saya Dapat dikategorikan sebagai gratifikasi Sehingga saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada mahasiswa Yang biasanya akan ujian tugas akhir Mohon kiranya untuk tidak pernah membawa apapun Walaupun sekedar bingkisan makanan, kue, dan lain sebagainya Karena itu adalah bentuk gratifikasi Karena tidak perlu kita buktikan apa niat dia memberikan itu Apakah supaya nilainya bagus atau tidak Tapi yang jelas ketika dia membawa sesuatu terkait dengan kewajiban dan pekerjaan saya Memberikan kepada saya Maka itu bentuknya adalah gratifikasi Dan ketika ini diterapkan di Indonesia Susahnya luar biasa Kenapa demikian? Karena bangsa kita sangat dekat dengan budaya Terima kasih kawan-kawan sekalian Sehingga Adab-adab ketimuran untuk memberikan sesuatu kepada gurunya Ini kan bagian dari budaya kita Sehingga ketika mereka memberikan kepada kita Kita menolak itu Karena kita dianggap tidak menghormati pemberian itu Apalagi ditambah pesan dari orang tua mahasiswanya Biasanya kalau memberikan itu tidak dia memberikan Tapi ada pesan tambahannya Dari orang tua saya pak Dari orang tua Dari ibu saya ini pak Sehingga kalau mau nolak itu sepertinya kok Tidak pantas Sehingga mau tidak mau harus kita terima Padahal itu jelas dilarang Dan itu merupakan bagian dari gratifikasi Walaupun barangnya tidak seberapa Karena tidak ada pembatasan sebetulnya Berapa kategori untuk dapat ditentukan sebagai gratifikasi Atau bukan kawan-kawan sekalian Nah itu secara singkat Kawan-kawan sekalian 7 kelompok dari tindak pidana korupsi Kita tidak menjelaskan satu persatunya Tapi saya ringkas sekali lagi Bahwa 7 kelompok tersebut diantaranya Yaitu yang pertama sudah kita bahas secara detail Pada pertemuan podcast sebelumnya Yaitu korupsi dengan kerugian keuangan negara Yang kedua yaitu perbuatan suap Yang ketiga adalah pengelapan dalam jabatan Yang keempat perbuatan curang Yang kelima pemerasan Yang keenam perbenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa Dan yang ketujuh adalah gratifikasi Baik kurang lebih itu saja Secara singkat podcast kita hari ini Lagi-lagi tentang korupsi Karena ini masih bulan Desember Bulan hanti korupsi sedunia Yang diperingati setiap tanggal 9 Desember kemarin Sebagai wujud penghormatan kita Atas ditanda tanganinya Konvensi anti korupsi Di Merida, Meksiko 9 Desember 2003 Baik kawan-kawan sekalian Sebagai pengantar diskusi Kita hari ini adalah Bagaimana dengan nasib Dua menteri kita kemarin Kira-kira dua menteri kita kemarin Termasuk tergolong dari korupsi Kelompok yang mana kira-kira Silahkan tuliskan komentar saudara Di kolom komentar Atau tanyakan secara langsung Dalam perkuliahan Mungkin jika kita ketemu dalam tetamu keperkuliahan Akan kita diskusikan lebih detail Dalam proses pembelajaran yang lainnya Terima kasih Kawan-kawan sekalian Itu saja Semoga bermanfaat buat kita semuanya Mohon maaf atas salah-salah kata Tetap sehat selalu Nanti kita ketemu di TEDU Salam sehat Saya TFND Sampai jumpa